Satreskoba Polrestabes Surabaya menciduk tiga satmam yang kedapatan berpesta sabu-sabu di pos jaga kawasan Jalan Gundi, Surabaya. Ketiga tersangka yaitu Mat Siam Haji, 33 tahun, Mat Nyeh, 62 tahun, dan Mat Gendon, 42 tahun, warga di Jalan Gundi, Surabaya. Para tersangka mengaku menghisap sabu untuk menambah stamina saat lembur jaga malam. Satuan Narkoba Polrestabes Surabaya mengungkap peredaran narkoba di wilayah Jalan Gundi, Surabaya. Dua orang pemakai dan pengedar berhasil dibekuk polisi. Ketiga tersangka yang ditangkap yakni Sam Haji, 33 tahun, Mat Nyeh, 62 tahun, dan Pernadi, 42 tahun, ketiga pelaku tersebut warga Jalan Gundi, Surabaya. Bahwa kasat satras narkoba Polrestabes Surabaya, Kompol Yusuf Wahyu mengungkapkan kasus berawal dari adanya informasi masyarakat terkait peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Kemudian anggota satuan narkoba unit idik 1 melakukan penyelidikan dan berhasil menggerebek ketikanya saat tengah menggelar pesta narkoba di kamar rumah pelaku Sam Haji di Jalan Gundi, Surabaya. Saat digerebek didapati sejumlah barang bukti di antaranya 7 paket sabu-sabu dengan berat masing-masing 5,38 gram dan 4,72 gram. Selain barang bukti, 7 paket sabu-sabu juga ditemukan alat hisap dan handphone. Terkait dengan hasil tangkapan dari unit 1, sab narkoba Restabes Surabaya terhadap 3 orang tersangka, atas nama inisialnya SH, MN, dan PN. Terhadap 3 tersangka tersebut, tim dari unit 1, khususnya dari opsional, melakukan penangkapan di rumah tersangka atas nama SH. Benar ya? Benar. Yusuf menambahkan dari penangkapan ketika tersangka ini barang tersebut, mini pelaku Sam Haji. Pelaku merupakan pengedar barang sabu didapat dari seorang bandar berinisial AS yang masih DPO. Akibat perbuatannya, para tersangka dicerat dengan pasal 114 Subsider Pasal 112 Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara.